Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat soy channel dimanapun kalian berada semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran di dalam setiap aktivitasnya baiklah kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda di microsoft world oke disini saya sudah menyediakan beberapa bahan untuk kita praktekkan di dalam membuat format nomor halaman yang berbeda perlu teman teman ketahui bahwa di dalam penulisan baik itu penulisan makalah skripsi jurnal buku ataupun yang lainnya format penulisan halamannya itu di dalamnya berbeda seperti halnya di cover itu tanpa adanya nomor halaman kemudian halaman setelah cover sampai sebelum pembahasan baik itu kata pengantar daftar isi pendubungan transliterasi dan lain sebagainya umumnya menggunakan format nomor romawi kemudian di pembahasan baik itu bab 1 2 3 dan seterusnya itu menggunakan format angka 1 2 3 dan seterusnya oke langsung saja kita ke pembahasannya nah ini adalah contoh dari cover yang akan kita gunakan untuk praktik ya jika teman-teman lihat bahwa sebelum kita men-setting ataupun mengatur format halaman otomatis nomor halaman yang ada itu nomor 1 untuk mengatur nomor halaman kita arahkan saja kursor kita di bagian terakhir dari cover yang kita miliki kemudian selanjutnya kita masuk ke page layout kemudian kita pilih break dan next page nah kemudian sebelum kita menghapus angka 1 yang ada di sini itu kita masukkan dulu seperti contoh kata pengantar kita sudah mempunyai kata pengantar teman-teman tinggal block saja ataupun langsung ctrl A dan kemudian kita copy dan kita masukkan ke bagian yang tadi nah kita pastikan saja di sini jika teman-teman lihat bahwa di sini nomornya itu masih berurutan di sini 1 di sini 2 dan di sini 3 tetapi karena tadi itu di awal kita sudah masuk ke page layout kemudian break kemudian next page maka otomatis kita bisa merubahnya sekarang bagaimana caranya kita klik 2 kali di sini karena di sini tanpa nomor halaman di cover maka kita pilih saja di different first page kita klik di sini ya nah di sini otomatis sudah menghilang yang tadinya ada nomor 1 maka otomatis sudah menghilang namun di sini masih lanjut di nomor 2 nah kemudian bagaimana kita mengatur karena di sini adalah kata pengantar yang umumnya kata pengantar daftar isi dan lain sebagainya itu menggunakan format romawi kita juga akan menggunakan format romawi nah seperti tadi kita klik di angkanya 2 kali kemudian kita masuk di page number setelah itu masuk di format page number kita atur format yang akan kita gunakan di number format nah kita pilih saja di romawi teman-teman bisa pilih romawi yang kecil ataupun yang besar bebas kemudian di sini kita start at ataupun mulainya itu dari angka berapa kita mulai saja di angka 1 kemudian kita klik ok nah di sini sudah menjadi angka romawi 1 2 kalau teman-teman ingin menambahkan seumpama perdoman transliterasi kemudian daftar isi dan lain sebagainya itu silahkan lanjut saja tanpa page break nah kemudian bagaimana karena di sini romawi dan kita akan masuk di bab 1 untuk cara kerjanya sama seperti tadi kita arahkan di bagian terakhir kursor kita itu bagian terakhir dari apa namanya halaman ini kemudian kita masuk lagi di page layout kemudian kita break seperti tadi kemudian kita naik page nah kita ambil di bab 1 yang sudah kita sediakan tadi teman-teman bisa block saja ataupun langsung ctrl A ya setelah itu di copy ataupun ctrl C nah setelah itu kita pastikan di sini kita paste ya teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat bahwa sebelum kita men-setting itu di sini masih angka romawi ini memang angka 1 cuman angkanya masih angka romawi 1 2 dan seterusnya bagaimana kita merubahnya nah cara merubahnya sama seperti tadi kita klik 2 kali di sini kemudian kita masuk ke page number format number kemudian kita atur saja number format di sini menggunakan angka 1 2 3 dan seterusnya kemudian kita mulainya dari angka 1 kita klik ok nah di sini di bab 1 otomatis sudah dimulai dengan angka dengan format 1 2 3 dan seterusnya nah itu pembahasan tentang bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda di microsoft word nah bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan terkait microsoft word khususnya terkait nomor halaman yang berbeda silahkan tulis saja di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati